Makin intim kita dengan roh kudus, semakin besar damai sejahtera, makin besar kelegaan, semakin besar kelegaan kita, semakin besar kemampuan kita mengatasi ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, katakan amin. Di samping itu juga kita bisa hidup dalam apa? Kasih, makin intim dengan roh kudus. Kenapa? Saudara, kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hati kita oleh roh kudus. Saudara bayangin, kalau kita hidup dalam kasih, maka mujijat-mujijat akan terjadi dalam hidup kita. Sepanjang saudara hidup dalam kasih, saudara mengerti hidup dan saudara dikasih oleh Tuhan, ada kasih Tuhan, lega dan damai sejahtera. Saya yakin mujijat itu terjadi buat hidup kita. Katakan amin, katakan amin saudaraku. Kalau sudah ada kasih Allah, kasih Allah ini akan melahirkan apa? Karakter Kristus. Kalau kita semua dipenuhi dengan kasih Tuhan, pasti kita punya karakter Kristus yang apa? Rendah hati, humility, tulus atau suci hati, integrity. Kita punya integritas, dan kita pasti akan murah hati. Katakan amin. Saya akan tutup dengan kata begini, apa ukuran seseorang, saudara bisa tanya sama diri saudara, apa ukuran atau tanda keintiman? Apakah saya ini dekat gak sama Tuhan? Apakah hati saya melekat gak sama Tuhan? Karena Masmur 91 katakan, hanya orang yang melekat sama Tuhan. Orang yang ada di secret place itulah, dia akan luputkan, dia akan bentengi. Kalau kita berseru, kalau dia berseru kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku akan jawab. Apa? Ukurannya apa? Ukurannya adalah, pertama, begini saudara. Apakah saudara bisa mendengar saat Tuhan bicara sama saudara? Apakah saudara bisa mendengar ketika Tuhan bicara? Ini sekarang saudara dengar khotbah nih sekarang. Apakah saudara merasa, iya Tuhan bicara sama saya. Apa yang di, kata-kata firman yang dibacain oleh Pak Sabta. Pak Pendeta sedang bicara ini. Itu seperti sedang berbicara sama saya. Itu saudara intim dengan dia. Tuhan dekat sama saudara. Katakan amin. Yang kedua, saudara bisa merasakan gak hati Tuhan? Kalau kita ngomong salah, mikir salah, berbuat salah. Pasti hati Tuhan kan sedih. Kita bisa rasakan itu. Hilang sukacita. Waktu kita lakukan sesuatu. Kita buat sesuatu. Tuhan hati Tuhan senang. Tapi disini ada konfirmasi. Aku bangga loh sama kamu. Aku senang sama kamu. Itu kayak intiman itu diukur disitu. Yang ketiga, saudara bisa gak rasakan kehangatan hadirat. Apakah saudara seorang yang mudah masuk ke hadirat Tuhan? Itu kayak intiman. Orang yang mudah masuk ke hadirat Tuhan. Pasti orang yang punya hati. Mudah bersyukur. Mudah kagum sama Tuhan. Karena ada rasa kagum, rasa syukur. Baru kita bisa nyembah. Dengan kita nyembah kita bisa masuk hadirat Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau gak intim sama Tuhan? Keintiman butuh tiga T. Butuh tiga T. Pertama butuh apa? Waktu. Saudara punya waktu khusus. Bukan waktu sisa-sisa. Kalau ada waktu-waktu. Saudara punya waktu khusus. Siapkan waktu itu. Itu dia. Hari minggu siapkan waktu itu ibadah. Walaupun saudara gak bisa datang ke gereja. Bener-bener ibadah online pakai baju yang rapi. Mandi. Bersih-bersih. Saudara gak mau diganggu dalam tempo 70 menit itu. 75 menit itu. Saudara sungguh-sungguh. Mau anjing jerit-jerit begitu. Kita tetap diam. Di depan gadget. Harus ada waktu. Saudara harus bisa bicara sama Tuhan. Biarkan Tuhan bicara sama saudara. Saudara bisa mempercaya itu. Itu tiga hal. Keintiman tentukan adalah tiga T. Time, talk, dan trust. Ya. Terus yang pertanyaannya adalah. Kita mau gak deket sama Tuhan. Kalau mau. Putuskan. Siapin waktu. Bicara sama dia. Percaya sama dia. Disiplinkan. Saudara ada waktunya harus sama. Tempatnya harus sama. Saya paksa pastikan itu. Waktunya harus sama. Tempatnya sama. Waktunya kalau pagi jam sekian. Nanti sore jam sekian-sekian. Tempatnya disitu. Saya harus disitu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saudara mau. Saya berdoa. Saudaraku. Ketika saudara makin dekat dengan dia. Saya akan lihat perlindungan Tuhan. Mucijah tercaya dalam hidup saudara. Karakter kita diubahkan. Kita hidup penuh kasih. Ada karakter Kristus. Humility. Integrity. Generosity. Saudara diberkati pesan hari ini. Siapa yang diberkati. Coba lambaikan tangan. Saudara mau hidup di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.